Timbu Allah, memang ada kekurangan, tapi tertinggal. Jadi yang terbawah hanya itu, dan itu kita terjebak pada hitungan itu. Akhirnya, soalnya saya bilang, oh ternyata kurang. Begitu diklarifikasi, kami sudah identifikasi. Sekretaris Fraksi Partai Nasional Demokrat atau NASDEM DPRD Bonebolango, Paris Jali mengklarifikasi jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemda Bonebolango, tidak sesuai dengan pagu anggaran. Menurut Paris Jali, saat dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dina Sosial dan ULP Kabupaten Bonebolango, jumlah item bantuan terdapat kekurangan. Sehingganya pagu anggaran yang seharusnya sebesar Rp200.000 hanya berjumlah Rp130.000 yang dihitung saat RDP tersebut. Kami dari Praksi NasDEM mengklarifikasi bahwa jalannya penyaluran GPS di tahap pertama itu memang ada, kami akut ada kekurangan. Dan itu berawal dari aduan dari masyarakat melalui Wakil Ketua II Praksi Golkar. Bahwa terjadi di Desa Timbu Olo, ada kekurangan jumlah paket yang sampai di masyarakat. Dan itu sampai ke DPR dan masuk di tim panel kerja. Dan sudah dibahas di tingkat RDP. RDP mengundang dihadiri oleh tim tenis, SKPD atau OPD, yaitu Dina Sosial. Dan kita sampai memanggil welfare. Dalam RDP pembahasannya bahwa ketika dihitung item, item bantua itu ada kekurangan dari jumlah pagu yang dianggarkan oleh daerah Rp200.000. Kita hampir terjebak pada jumlah bahwa kita dapatkan jumlah hanya Rp130.000. Itu terungkap di RDP. Karena ini baru sebatas dengar pendapat, mengklarifikasi, dan di situ belum ada kesat keputusan bahwa sudah ada penyelengang atau ada manipulasi. Ini masuk dalam tahap perbaikan. Untuk itu, kami perlu tegaskan bahwa item yang dihitung kemarin Rp130, ternyata begitu kami identifikasi dan kami pantau, kami lihat di masyarakat khususnya, timbul loh. Ternyata masih ada satu item. Barang yang tidak terbawa, maka nilai harga Rp200.000 pasti dibawa. Untuk itu, maka tidak benar bahwa jumlahnya terlalu jauh dari yang ada. Saya kira ini, perlu disekan dan mohon untuk rakyat, jangan mendengar isu-isu bahwa sudah bias dan ini sudah mengarah kepada politik, dan sudah membuli, membuli antara DPR maupun eksekutif. Maka untuk itu, ada pada pihak-pihak tertentu, ketika ada yang perlu dipertanyakan, kita ada yang perlu ditelusuri dulu, jangan langsung dicastifikasi, dijernalisi bahwa JPS, sebuahnya orang itu bermasalah. Ini perlu diketahui oleh rakyat. Paris Jali juga mengatakan, bantuan yang digunakan sebagai sampel saat dilakukan penghitungan saat RDP berasal dari Desa Timbuwolo, Kecamatan Bautupingge. Sampel bantuan tersebut ternyata mengalami kekurangan jumlah item saat dilakukan penghitungan. Namun kekurangan tersebut sudah teratasi dan terkonfirmasi sudah dilengkapi sebelum pelaksanaan RDP di tanggal 9 Mei yang lalu. Hanya saja perihal bantuan yang dilakukan sampel perhitungan tersebut masih belum dilengkapi, sehingga wajar saja jika terjadi kekurangan saat dilakukan penghitungan.